Kalau dipakai saji itu rata-rata masalah air bersih enggak ada masalah ya, kebanyakan air bersih dipakai saji menggunakan PDAM. Ada sebagian desa itu yang ada sumur galinya. Melimpahnya air bersih di kejamatan Pakai Saji Kabupaten Malang tidak diimbangi dengan proses pengelolaan menjadi air siap minum. Pada umumnya, warga Pakai Saji harus merebus air terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Sebagian warga lainnya harus rela membeli air kemasan untuk memenuhi kebutuhan air minumnya. Untunglah, kejamatan Pakai Saji merupakan salah satu wilayah intervensi GEN yang melalui mitra pelaksana program yaitu Nasava bekerja sama dengan petugas kesehatan melaksanakan program edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan air minum dan memperkenalkan penggunaan filter air minum Nasava. Siti Mujayana sebagai petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Pakai Saji yang telah mendapatkan edukasi dari Nasava akhirnya tergerak untuk melakukan perubahan. Siti berpikir bahwa program edukasi dari Nasava ini ternyata sejalan dengan salah satu pilar dari program STBM atau Sanitasi Total berbasis masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah. Program STBM ini sendiri mengajak masyarakat untuk turut andil dalam pengelolaan sanitasi hingga air persih. Dengan adanya produk Nasava ini kita bisa memperoleh air minum yang sehat. Langkah Siti Mujayana pun menghasilkan dampak positif bagi dirinya sendiri. Salah satunya dia mendapat penghasilan tambahan dari proses distribusi produk Nasava ini. Bukti konkret perjuangan Siti tersebut adalah sudah terdistribusikannya 600 unit di seluruh kecamatan Pakisaji hingga saat ini. Nasava itu membuat pekerjaan kita jadi ringan karena kita itu enggak usah masak lagi airnya. Tinggal ambil air dari kran, kita masukkan, kita udah bisa minum. Manfaat yang saya rasakan memakai Nasava, bebas listrik, tidak capek memasak air, bebas kuman, kan tidak mengandung jatuhnya. Siti tidak berjalan sendirian. Dia ditemani seorang tenaga kesehatan puskesmas Pakisaji yang juga peduli dengan ketersediaan air siap minum warganya. Dialah Lia Media yang juga membantu Siti untuk mendistribusikan ke seluruh pelosok desa. Namun tantangan kerap kali mereka hadapi. Biasanya orang desa itu punya mitos, kalau minum air mentah nanti akan batuk pilek, gampang sakit. Tetapi setelah saya berusaha meyakinkan bahwa saya sendiri sudah minum hampir dua tahun, saya semua dalam keadaan sehat. Buah yang manis atas usahanya kini telah dirasakan oleh Siti. Langkah cerdasnya patut kita acungi jempol. Masyarakat Pakisaji kini sudah tidak perlu membuang waktu dan uang mereka hanya untuk mendapatkan air siap minum. Upaya Siti merupakan perubahan yang paling bermakna bagi kehidupan. Terima kasih telah menonton!